Selamat datang di channel Bicara Fakta Salah satu bisnis yang menjanjikan saat ini adalah bisnis olahraga Baik itu sepak bola, basket, futsal, atau olahraga lainnya Siap klub olahraga, pasti memiliki pemain yang berharga fantastis Tak pelak, jual beli pemain turut mendongkrak prestasi dan pundi-pundi uang untuk klub tersebut Melihat pergerakan klub-klub sepak bola ASEAN dalam jual beli pemain Media Fox Sport Asia kemudian merangkung klub yang memiliki skuad termahal jelang musim 2020 Berikut daftar klub sepak bola termahal di Asia 1. Bangkok United, Liga 1 Thailand, 132 miliar Bangkok United menjadi tim termahal di seluruh Asia Tenggara dengan nilai total pemainnya mencapai 132 miliar Penyerang asal El Salvador, Nelson Bonilla juga menjadi pemain termahal yang dimiliki oleh Bangkok United saat ini Dengan harga pasar mencapai 13 miliar Sedangkan pemain termahal kedua di skuad Bangkok United adalah founder Louis yang memiliki harga pasar sebesar 12 miliar Pada musim lalu, juara Asia Challenge 2020 itu finish di posisi keempat dan berjarak 8 poin dari kampion Liga Thailand, Chiang Rai United 2. Buriram United Liga 1 Thailand, 123,7 miliar Musim 2019 menjadi masa kelam Buriram United Sebab untuk pertama kalinya dalam 9 tahun mereka tak mampu meraih gelar apapun Buriram United juga gagal fokus keputaran final Liga Champion Asia 2020 setelah dikalahkan Shanghai Speed 0-3 di babak playoff Buriram United menjadi klub termahal kedua di ASEAN setelah mendatangkan 3 pemain asing anyar yang berharga fantastis Pemain yang dimaksud adalah Jong Jayong dari Korea Selatan dengan harga 13 miliar Bernando Kusa dari Argentina dengan harga 11,3 miliar Dan Ricardo Bunio dari Brazil dengan harga 8 miliar 3. Port FC Liga 1 Thailand, 113,5 miliar Port FC telah mengakhiri paceklik 9 tahun tanpa gelas Dengan menjuarai Piala FI Thailand 2019 Port FC berhasil menghentikan perlawanan Rachel Bordy Myrth Pole FC Dengan skor 1-0 di babak final Piala FI Thailand Hadirnya dua pemain baru membuat Scott Port FC menjadi klub ketiga termahal di seluruh Asia Tenggara Dua pemain tersebut adalah Herbert T. Fernandes yang dipinjam dari Muang Tong United dengan harga 16,2 miliar Dan Sergio Suarez asal Spanyol dengan mencapai 9,7 miliar 4. Johor Dalur Ta'zim Liga Super Malaysia, 112 miliar Johor Darul Ta'zim menjadi satu-satunya klub asal Malaysia yang berhasil menembus daftar 10 klub termahal di ASEAN GDT memang terkenal berada jauh di atas klub Malaysia lainnya dalam hal berbelanja pemain mahal Pemain termahal di GDT saat ini dipegang oleh penyerang asal Brazil Diogo Luis Santo yang memiliki nilai mencapai 13 miliar Di urutan kedua terdapat nama Gonzalo Cabrera yang memiliki harga pasar sebesar 12,1 miliar GDT menjadi salah satu klub perkasa di Malaysia setelah menjadi juara Liga Super Malaysia 6 kali berturut-turut dan menjuarai Piala Malaysia 2019 5. Muang Tong United Liga 1 Thailand 93,7 miliar Musim 2019 bukanlah musim terbaik bagi Muang Tong United setelah hanya mampu finish di posisi kelima kelasemen Liga 1 Thailand Muang Tong United juga harus melepas gelar skuater mahal di ASEAN yang didapatkan pada musim lalu dan terpaksa menghuni peringkat kelima pada musim ini Muang Tong United terjerembam ke papan tengah mereka sebab striker timnas Thailand C. Rasil Dangda yang memiliki harga 14,5 miliar memutuskan pindah ke Liga Jepang bersama dengan Simisu Espolsus 6. Bali United Liga 1 Indonesia 93 miliar Bali United menjadi klub termahal di Liga 1 Indonesia dan mengalahkan tim-tim besar lain seperti Persi Bandung dan Persija Jakarta Bali United juga menatap Liga 1 2020 dengan lebih posesif setelah berhasil menjadi juara laga 1 untuk pertama kalinya pada musim lalu Gelar pemain termahal Bali United dimiliki oleh Bra Nauri yang bernilai sebesar 9,7 miliar Sementara itu William Pasego menjadi pemain termahal kedua dengan nilai mencapai 7,3 miliar Itulah daftar klub sepak bola termahal di ASEAN Adakah klub favoritmu?